Mungkin bagian zikirnya hendak jadi apa, dalam durungan hatinya supaya dapat rahasia-rahasia apa, supaya ingin jadi wali misalnya, nah itu bagian nafsu. Orang yang jadi wali kadang bakal wali, yang hendak jadi wali itu kadang mau jadi wali. Orang yang wali itu orang terus beribadah kepada Allah, mencari keridaan Allah, mau dianggap jadi wali. Kalau orang menguntik kepada Allah, anak jadi wali kadang mau jadi walinya, ada kenapsuannya, ada hazdu nafsi, ada kepentingan nafsu dalam ibadahnya itu. Atas seorang hamba itu berburuk sangka kepada nafsunya dan mengintainya. Dalam hati kita ini ada keinginan melaksanakan sesuatu ibadah. Sedalam hati kita ada bisikan, baca Quran. Nah, baca Quran. Jangan selalu percaya dengan bisikan hati ini. Ini nafsu kita menyuruh membaca Quran, kenapa? Ada durungan daripada dalam hati kita, bersadakah? Jangan langsung bersadakah. Jangan langsung percaya dengan apa yang dibisikkan dalam hati kita. Karena kita masih dikuasai oleh nafsu kita. Apapun perbuatan taat yang timbul dari geritik hati kita, jangan langsung dipercaya, jangan langsung diiyakan. Karena barangkali ini ada hal-hal negatif di belakangnya yang akan menjelakakan kita. Nah, mulai karena tadi orang seperti ini harus di bawah bimbingan seorang mursid. Yang bujur-bujur artinya. Supaya jangan tahu apa-apa. Jam hari ini bersadakah? Puluh ribu. Jal gurunya misalnya. Kalau warakah, nasadakah. Tampilnya isok bersadakah, dua puluh ribu. Kalau warakah, nasadakah. Jangan tahu apa-apa. Mungkin percaya penuh kepada pembimbingnya. Nah, ini bisa hilang. Karena keinginan nafsu dalam ketaatan kepada Allah SWT. Nah, maka wajiblah atas seorang hamba itu berperasang keburuk. Jangan percaya kepada dirinya. Jangan percaya kepada nafsunya. Dan mengintainya. Apabila memaniskan. Memaniskan, melezatkan akan dia oleh nafsunya dengan sesuatu daripada ketaatan. Dalam melakukan sebuah taat. Misalnya kita berdikir seribu sehari. Atau bisa lawat seribu sehari. Kenapa ini rasa nyaman? Rasa manis, rasa nyaman. Coba pengalih keamalan lain. Coba pindah. Keluarkan nafsu itu daripada taat itu kepada taat yang lain. Sekarang zikir ini kurang kada berguru nih. Kada berguru. Dikir seribu sehari. Salawat seribu. Nyaman itu nyaman. Coba peng pindah lain pada itu. Baca Quran peng dua jus. Ada usaha berdikir seribu. Ganti lawan Quran tiga jus. Dan waktunya sama. Bisa berdikir seribunya habis setengah jam. Baca Quran yang kira-kira setengah jam juga. Ternyatanya baca Quran rasa kadang nyaman. Nah. Baca Qurannya rasa kadang nyaman. Tapi kalau baca zikirnya nyaman. Berarti dalam bacaan zikir itu ada kenapsuannya. Berarti ada nafsu di situ. Karena ini sama-sama diridai oleh Allah. Baca Quran diridai Allah. Bazikir diridai oleh Allah. Kalau kita mencari keridaan Allah. Sama aja. Nyamannya mustinya. Baca Quran nyaman juga. Zikir nyaman juga. Karena sama-sama ini keridaan Allah. Tapi kalau kita baca zikir nyaman. Baca Quran kadang nyaman. Berarti baca zikir ini ada sesuatunya. Yang menyebabkan mengulah nyaman itu. Nah di situ dikhawatirkan ada bahagian nafsu. Mungkinnya baca zikir ini hendak jadi apa. Dalam durungan hatinya supaya dapat rahasia. Rahasia apa. Supaya ingin jadi wali. Nah itu bagian nafsu. Orang yang jadi wali kan bakal wali. Yang hendak jadi wali kan kalau mau jadi wali. Orang yang wali itu orang terus beribadah kepada Allah. Mencari keridaan Allah. Mau diangkat jadi wali. Kalau orang mau unting pada hulunak jadi wali. Kadang mau jadi walinya. Ada kenapsuannya. Ada hazdu nafsi. Ada kepentingan nafsu dalam ibadahnya itu. Nah jadi cuba gitu. Jadi kalau benar. Nah ketahuilah bahwa itu. Berarti ada nafsu. Bukan keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Nah apalagi. Yang kita pindah ini. Kepada amal yang sebenarnya lebih diridai. Lebih disukai oleh Allah. Contohnya yang jelas. Kita ini ada diisi sembahyang kadaan. Contohnya. Nah sembahyang kadaan. Banyak juhur. Banyak ketinggalan. Asar. Banyak kadaan bising. Bila kita melaksanakan kadaan ini. Kenapa kita kulir? Kenapa kita malas? Padahal ini diwajibkan. Dan paling gak nalpahalanya. Tapi bila kita sembahyang lain. Sembahyang witir. Duhan. Kenapa rajin? Nah berarti disini jelas ini ada durungan nafsu. Bukan mencapai keridaan Allah. Kalau ingin mencari keridaan Allah. Pastinya membiriskan dengan pardu-pardunya dahulu. Sembahyang banyak. Berapa tahun yang ada karuan sembahyang. Mendengar ada fadilat witir bagus. Handak buwitir. Mendengar ada sembahyang duha. Handak duha. Ini jelas sudah nafsu. Bukan mencari keridaan Allah. Jika mencari keridaan Allah. Nah pasti. Yang perlu dibiriskannya. Yang paling disukai Allah. Amalan yang paling disukai Allah. Yang paling besar pahalanya. Yang paling cepat mendekatkan kepada Allah. Melaksanakan yang diperdukan Allah. Itu paling banyak pahalanya. Yang dipartukan oleh Allah. Hanyar dengan sunat-sunat ini. Nah itu. Atau kita membanding dengan yang sama. Yang sama sama martabatnya. Misalnya ibadah ini. Dengan ibadah ini sama. Tapi kita ketujuh sebuting-sebuting. Karena ketujuh. Nah berarti ketujuh itu ada nafsunya. Kada murni mencari keridaan Allah. Jaka murni mencari keridaan Allah. Kedua-duanya kita suka. Kedua-duanya kita nyaman. Jangan lupa tonton subscribe like and share. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.